Halo semuanya, masih dengan Pauly disini dan ini adalah alur cerita film dari The Outsider. Film ini mengisahkan tentang seorang mantan kapten marinir Amerika Serikat yang menjadi tawanan perang oleh Jepang, di mana perjalanan hidupnya di film ini menjadi begitu menantang setelah dia berkecimpung di dunia Yakuza yang keras. Demi menjaga hidup, balas budi dan kehormatan yang telah diberikan kepadanya, dia rela melakukan apapun untuk itu. Film yang diawali dari tahun 1954, dua tahun setelah pendudukan sekutu di Jepang, di sebuah penjara ketat di daerah Osaka, terdapat seorang tahanan yang bernama Nick Lowell, seorang tahanan perang yang adalah mantan kapten marinir dari Amerika Serikat. Di penjara itu, Nick adalah satu-satunya orang non-Jepang yang menjadi tahanan di sana, dan oleh karena itu, dia kerap mendapat sortan siapapun yang melihatnya, kalah membaur dengan para tahanan lain, yang kebanyakan merupakan tahanan penjahat dari kelompok Yakuza. Kemudian, di suatu kesempatan, dia melihat ada lima orang anggota Yakuza terlihat keluar dari ruangan di sebelah ruangan tempat dia membersihkan lantai kala itu. Merasa curiga akan gerak-gerik lima orang anggota itu, akhirnya, dia melihat ternyata ada seorang Yakuza yang sedang gantung diri di pojok ruangan itu. Takut terjadi apa-apa, kemudian dia berteriak minta tolong ke penjaga penjara saat itu. Namun, bukannya menolong, mereka berdua malah dihajar habis-habisan oleh petugas penjara kala itu. Karena, mereka dianggap memiliki rencana untuk melarikan diri dari penjara, dengan bukti yang didapat dengan secari kertas untuk menunjukkan keberadaan Yakuza itu di penjara kepada anggotanya di luar. Mereka berdua dianggap bersekongkol untuk kabur oleh petugas penjara kala itu. Hingga akhirnya, mereka berdua diberi ganjaran untuk menempati sel isolasi secara terpisah. Setelah beberapa hari mengalami penyiksaan di sel isolasi itu, mereka berdua akhirnya ditempatkan secara bersamaan di sel isolasi tersebut. Dan disinilah hubungan antara mereka berdua terjalin. Diawali dari perkenalan diri mereka masing-masing untuk mengakrapkan diri, seorang Yakuza yang bernama Kiyoshi ini ternyata merupakan salah satu pimpinan klan besar di daerah Osaka yang bernama Klan Shiromatsu. Di obrolan mereka, Kiyoshi meminta bantuan kepada Nick untuk bisa membantu dirinya kabur dari penjara. Dengan cara, Kiyoshi akan berencana melukai dirinya dengan harapan dia akan mendapatkan pelayanan medis di luar penjara, di mana dia akan memiliki kesempatan untuk memberitahu anggotanya agar bisa melarikan diri. Dan Kiyoshi meminta bantuan dari Nick untuk memastikan dirinya tetap hidup hingga sampai meminta dan mendapatkan pertolongan dari petugas penjara yang akan menolongnya. Dengan perjanjian Kiyoshi akan membebaskan Nick setelah dia berhasil bebas dari penjara, akhirnya Nick bersedia untuk membantu rencana Kiyoshi tersebut. Kemudian, sampailah mereka pada rencana yang telah disusunnya. Dengan menggunakan logam besi yang sempat mereka asah ketajamannya di lantai sel itu, Kiyoshi segera menyayatkan besi tajam itu ke perutnya. Sambil menahan darah yang keluar dari perut Kiyoshi kala itu, Nick berteriak dan meminta bantuan petugas penjara untuk segera menolongnya. Dengan berhasilnya rencana itu, Nick menantikan janji dari Kiyoshi untuk bisa segera mengeluarkan dirinya dari penjara. Akhirnya, Nick bebas dari penjara. Dengan tampilan berbeda dari sebelumnya, yang pasti akan membuat kaum Hawa terkesima melihatnya, di luar penjara itu ternyata dia telah ditunggu oleh anggota klan dari Shiromatsu. Utusan Kiyoshi tersebut bermaksud menjemput Nick untuk ikut bersama dengan mereka ke markas besar Shiromatsu. Sesampainya di markas Shiromatsu, Nick yang duduk bersama dengan hampir seluruh anggota klan dari Shiromatsu, tampak hanya terdiam dan mendapat suar tan tajam siapapun yang melihatnya. Hingga akhirnya, anggota yang bernama Orochi, yang adalah salah satu petinggi yang setara dengan Kiyoshi, menyampaikan rasa terima kasihnya atas tindakan menyelamatkan saudaranya saat berada di dalam penjara. Dengan pertimbangan dan masukan yang telah Orochi dapatkan dari Kiyoshi untuk memberikan Nick pekerjaan dan bergabung dengan keluarga Shiromatsu, akhirnya Orochi mencoba menguji Nick untuk menyelesaikan permasalahan bisnis Shiromatsu dengan orang Amerika yang ada di daerahnya. Tanpa banyak pertimbangan, Nick pun menyetujui permintaan Orochi tersebut. Setelah pertemuan itu, Nick yang menunggu perintah dan instruksi selanjutnya seperti apa ketika di sebuah bar milik Shiromatsu, bertemulah dia dengan seorang wanita di bar itu yang bernama Miu, seorang wanita imut dan cantik yang adalah adik dari Kiyoshi. Dengan paras cantik Miu kalau merayu Nick saat menawarkan sekelas bir kala itu, telah terlihat bahwa Nick tertarik dengan persona yang dimiliki oleh Miu. Dan disinilah pertemuan keduanya untuk pertama kali yang akan berimbas di kelanjutan film ini nantinya. Kemudian, keesokan harinya, sampailah Nick pada tugas pertama yang telah dia dapatkan dari Orochi dan klan Shiromatsu. Bersama dengan Kiyoshi dan seorang super gode yang bernama Satoru, berangkatlah mereka ke sebuah pabrik logam yang ada di daerah sana. Dengan bertindak sebagai perwakilan dari klan Shiromatsu, bertemulah Nick dengan pemilik pabrik logam itu, yang bernama Anthony Panetti, seorang warga negara US yang menjalankan bisnis logam di wilayah itu. Tapi, maksud dan kedatangan Nick yang bertindak sebagai perwakilan dari klan Shiromatsu itu, ternyata telah diketahui oleh Panetti. Dimana dia tetap pada pendiriannya, akan menolak untuk menjual logam yang dia miliki dengan harga yang lebih murah kepada klan Shiromatsu, meskipun Shiromatsu merupakan penguasa di wilayah itu. Nick yang kesal dengan jawaban itu, dan tidak memberikan kesempatan kepada dirinya untuk bernegosiasi, hingga bahkan sempat diusir untuk pergi dari pabrik itu, enggak pake lama, diambillah mesin ketik yang ada di meja itu, lalu dihantamlah ke kepala pemilik pabrik tersebut. Dengan enam hantaman mesin ketik itu di kepalanya, Nick memperingatkan Panetti untuk bisa mempertimbangkan tawarannya. Kemudian, malam hari setelah tugas pertamanya tersebut, Nick dan Kiyoshi bersama dengan beberapa anggota Shiromatsu lainnya, memutuskan berkumpul di sebuah tempat hiburan malam, dengan maksud untuk bersantai dan melepas penat di hari itu, sampai kemudian datanglah anggota Yakuza dari klan Seisu, kelompok Yakuza yang berasal dari Kobe, dan merupakan saingan dari klan Shiromatsu. Petinggi Seisu yang bernama Kentaro ini, dari awal emang berniat untuk mengintimidasi anggota Shiromatsu. Mulai dari hinaan kepada Nick, perebutan wilayah hingga cibiran mengenai usia ketua Shiromatsu saat ini, Kentaro melakukan sewar kepada Kiyoshi dan Orochi. Namun, Nick yang merasa terganggu dengan celotehan Kentaro itu, dengan menggunakan botol minuman miliknya, lalu dihantamlah kepala Kentaro menggunakan botol itu. Meskipun kejadian ini membuat situasi semakin memanas, namun Kentaro bersama anggota Seisu lainnya, memilih mundur untuk meninggalkan tempat itu. Dari kejadian itu, Kiyoshi yang melihat keberanian dan potensi yang dia miliki kalau membela nama Shiromatsu, akhirnya menawarkan Nick untuk bisa melangkah lebih jauh lagi di dunia Yakuza yang sedang Kiyoshi kerjakan saat ini. Sebagai bukti keseriusan tawaran Kiyoshi untuk Nick, dia bahkan menyiapkan apartemen room dan setelan jas untuk Nick. Akhirnya, dia bersedia untuk menerima tawaran dari Kiyoshi tersebut untuk terjun ke dunia Yakuza yang keras. Dan inilah akhirnya, Kiyoshi memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepada Nick betapa bahayanya bila bermasalah dengan kelompok Yakuza, di mana seorang pria kuwede yang bernama Kimura ini adalah pemilik sebuah usaha percudian di wilayah Osaka. Dan ternyata, tanpa isin dan sepengetahuan dari penguasa wilayah daerah Osaka sana yang adalah wilayah dari klan Shiromatsu. Ditambah lagi dengan tiadanya setoran untuk keluarga Shiromatsu, mereka memberikan genjaran untuk Kimura ini. Jika Nick hanya memberikan hantaman ke leher Kimura yang membuatnya kesakitan dan kesulitan bernafas, lain halnya dengan Kiyoshi. Dia memberikan 10 tikaman di leher Kimura secara beruntun yang membuat Kimura tewas ketika. Dengan membawa uang hasil percudian hari itu, mereka lantas pergi ke bar milik dari keluarga Shiromatsu. Namun, sesampainya di sana, Kiyoshi mendapati adiknya terlihat sedang mabuk dan asik berdansa bebas di hall bar itu. Karena takut dan khawatir akan kedatangan kelompok Seisu di bar itu, lantas Kiyoshi menyuruh adiknya yang bernama Miu tersebut untuk pulang dan segera pergi dari bar itu. Dengan menyuruh Nick untuk mengantarkan Miu pulang saat itu, pergilah mereka berdua dari bar itu. Dalam perjalanan hingga sesampainya di depan rumah, semakin terlihat ketertarikan di antara keduanya. Bak Gayung bersambut adalah ketika Miu menawarkan Nick untuk masuk ke rumahnya. Dan akhirnya mereka pun bermalam bersama. Keesokan harinya, Kiyoshi secara pribadi meminta Nick untuk menjalankan tugas besar darinya. Dimana Nick diminta Kiyoshi untuk membeli sebagian senjata tentara Amerika yang akan dikirim kembali ke negaranya. Dengan informasi yang didapatkan dari Orochi, Kiyoshi membuat situasi bahwa pembelian senjata itu tak ada sanggut pautnya dengan Shiromatsu. Dan Nick akan menanggung akibatnya sendiri bila terjadi apa-apa. Mendapat tugas menantang seperti itu, Nick pun tak ragu untuk menjalankannya. Sesampainya di Dermaga, tempat transaksi tersebut, Nick mulai merasa ada sesuatu yang tak beres di tempat itu. Dimana Nick mendapati telah ada seorang mayat tergeletak di sana. Dan kecurigaan Nick akhirnya terbukti setelah munculnya Kentaro bersama dengan tiga orang anggota klan Seisu di tempat itu. Sementara seorang lainnya, bahkan telah menggeledah mobil Nick untuk mencari uang yang akan digunakan transaksi tersebut. Karena Kentaro tidak dapat menemukan uang itu, akhirnya dia pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh Nick dan pergi dari tempat itu. Seperginya Kentaro dari tempat itu, namun dengan keahlian yang dimiliki Nick sebagai mantan tentara marinder yang terlatih, tidak sulit baginya untuk melumbuhkan ancaman dari anggota Seisu tersebut. Bahkan, Nick pun sempat menembak dua orang Seisu hingga tewas. Memilih untuk membiarkan dua anggota lainnya tetap hidup, Nick akhirnya meninggalkan tempat itu. Tapi, sebagai breakdown buat teman-teman, perlu diketahui bahwa Kiyoshi, Orochi, dan hanya Nick sendiri yang mengetahui rencana ini. Namun, masalah di mana penyimpanan uang di mobil Nick yang dipakai di transaksi itu hanya diketahui oleh Kiyoshi dan Nick saja. Karena, Kentaro dan anak buahnya tidak menemukan uang di mobil itu, bisa kita ambil kesimpulan bahwa Orochi lah sang pengkhianat atas operasi itu. Namun, keesokan harinya, akibat peristiwa ini, membuat bos besar Shiromatsu yang bernama Akihiro marah besar atas kejadian yang hingga membuat tewasnya dua anggota Seisu kala itu. Kiyoshi dan Nick yang sama-sama merasa bertanggung jawab atas peristiwa itu, akhirnya memilih untuk melakukan Yubitsume, sebuah ritual tradisional Jepang dengan memotong ujung jari sebagai bentuk penyesalan dan permintaan maaf ke pihak tertentu. Nick yang mengawali ritual itu, harus merelakan kehilangan ujung jari kelingking dan ujung jari manisnya. Sementara Kiyoshi menyusul selanjutnya, di mana dia juga harus rela kehilangan ujung jari kelingkingnya. Namun, tidak berlaku untuk Orochi, yang juga mengetahui rencana ini. Dia begitu licik dengan tidak mau bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Setelah memberikan ketika potongan jari dari Kiyoshi dan Nick kepada bos besar Seisu yang bernama Hiromitsu Seisu, sebagai bentuk permintaan maaf Shiromitsu pada Seisu, maka selesailah masalah ini sampai di sini. Namun, tidak berlaku bagi Akihiro. Dia masih menganggap bahwa ada keterlibatan orang dalam atas peristiwa yang terjadi di Dermaga saat lalu. Dia membicarakan hal ini bersama dengan Nick, kalah semobil dengan Akihiro, saat hendak melakukan proses inisiasi pengangkatan anggota baru klan Shiromatsu. Dan ternyata, Nicklah anggota baru yang mendapatkan kehormatan inisiasi ini. Atas dedikasi dan kejujuran yang telah dia berikan selama ini, maka diangkatlah Nick masuk ke keluarga besar Shiromatsu. Dan disinilah, Nick telah menjadi anggota keluarga besar Yakusha Shiromatsu secara resmi. Di malam harinya, saat merayakan pesta pengangkatan Nick sebagai anggota keluarga baru Shiromatsu, Kyoshi, yang telah mendapatkan kabar dari Orochi mengenai kedekatan hubungan antara Nick dan adiknya, secara terbuka menentang hubungan mereka berdua tersebut. Di mana Kyoshi khawatir akan keselamatan dan penderitaan adiknya, bila mempunyai hubungan yang serius dengan seorang Yakusha. Itulah alasan Kyoshi menentang hubungan Nick dengan adiknya itu. Namun, di akhir obrolan mereka, Nick tetap mencoba meyakinkan Kyoshi, akan berjanji untuk menjaga Miyu dan meminta dirinya untuk merestui mereka. Dengan resminya menjadi seorang Yakusha, Nick akhirnya mentato badannya dengan gambar tattoo yang sama dimiliki oleh Miyu, kekasihnya. Dengan gambar dua ikan koi yang saling berlawanan arah, Nick menanamkan filosofi hidup di tattoo-nya tersebut, sebagai seorang Yakusha. Miyu yang selalu menemani Nick kalau mentato seluruh badannya itu, membuat hubungan dan kebersamaan mereka menjadi lebih dalam. Kemudian, di kesehariannya, Nick pun menjalani kehidupan sebagai seorang Yakusha, mulai dari menyetor hingga menagih semua bisnis hiburan malam yang dinaungi oleh klan Shiromatsu. Hingga sampai beberapa hari kemudian, datanglah perwakilan dari klan Seisu untuk berbicara dengan bos besar Shiromatsu. Pertemulah mereka, namun Akihiro merasa terhina dengan kedatangan perwakilan dari klan Seisu tersebut. Dimana untuk meminjarakan urusan bisnis besar di kedua klan itu, Seisu hanya mengirimkan anggota Cere untuk bertemu dengan Akihiro. Akhirnya, Akihiro yang merasa terhina dengan penawaran Seisu tersebut, memutuskan menolak segala bentuk tawaran yang datang kepadanya. Bahkan, dengan saran dan masukan yang diberikan Orochi kepada Akihiro untuk menerima tawaran dari Seisu tersebut, dia pun tetap menolak segala bentuk kerjasama dengan kelompok Seisu. Tapi, kejadian ini membuat Orochi semakin merandang dengan posisinya di Shiromatsu saat ini. Ditambah dengan entahan dan penolakan Akihiro untuk bertemu dengan dirinya setelah pertemuan itu, membuat Orochi kecewa dan marah dengan situasi ini. Namun, dalam keadaan mabuk dan emosi saat itu, bukannya pulang, Orochi malah pergi ke Miyu. Datang dengan berbicara sebagai mantan kekasihnya saat lalu, Orochi berusaha merayu Miyu kala itu. Tapi, dengan penolakan Miyu, semakin membuat Orochi geram dan cemburu dengan mungkin hubungan Miyu dengan Nick saat ini. Dengan dua tamparan sebelumnya, bahkan, Orochi hampir memperkosa Miyu atas penolakan dia. Hingga sampai, Orochi mengetahui bahwa Miyu telah memegang sebuah kunting sebagai perlawanan dirinya. Malam hari setelahnya, dalam sebuah pergandingan sumo di daerah sana, bertemulah kedua bos besar dari Shiromatsu dan Seisu. Demi melanjutkan rencana kerjasama bisnis dengan Seisu saat lalu, namun, karena Akihiro telah merasa kecewa terhadap Seisu, dia tetap menolak tawaran dari Seisu tersebut. Tak disangka, Seisu malah berani memberi tawaran bernada ancaman kepada Akihiro untuk pensiun dari dunia Yakuza, dan Seisu berjanji akan melindungi dirinya beserta mantan anggotanya. Mendapat tawaran seperti itu, Akihiro yang semakin merasa terhina oleh Seisu, akhirnya memilih pergi meninggalkan Seisu dan arena pertandingan sumo tersebut, sambil memberikan ancaman balik ke Seisu. Dalam perjalanan pulang, setelah memastikan pengawalan Akihiro pergi dari pertemuan itu, di sebuah jalan sempit saat itu, bertemulah Nick dengan seorang mantan anak buahnya saat di kesatuan tugas beberapa tahun yang lalu, yang bernama Paulie Bowers. Paulie yang kaget dengan masih hidupnya Nick saat itu, sempat menyinggung mengenai sidang militer yang akan dijalaninya bila negaranya tahu keberadaan Nick saat ini. Nick yang telah menganggap Paulie adalah sebuah ancaman bagi dirinya, lalu diajaklah Paulie ke apartemen Nick, dan dibunuhlah Paulie di apartemen itu. Dengan menggunakan pembuka botol minuman, digoroklah layar Paulie saat itu hingga tewas. Setelah membunuh Paulie, pergilah Nick ke rumah Miu untuk bertemu dengannya. Namun, Nick yang kaget mendapati Miu telah memiliki luka memar di pipi dan bibirnya, dia pun bertanya siapa orang yang telah menyakitinya. Nick yang begitu emosi melihat kekasihnya disakiti seperti itu, ingin segera pergi untuk mencari siapa yang berani menyakiti Miu. Sampai akhirnya, dicegah oleh Miu sendiri dengan menyampaikan kabar bahwa dia telah hamil dan mengandung anaknya. Bahkan, Miu meminta Nick untuk melupakan kejadian ini, dan pergi untuk meninggalkannya. Namun, Nick yang harus bertanggung jawab atas diri Miu, sebagai janji dia kalau berbincang dengan Kiyoshi saat lalu, memutuskan meminjarakan keadaan ini kepada Kiyoshi mengenai kehamilan Miu. Nick yang telah siap dengan segala konsekuensi terhadap putusan Kiyoshi, tapi tiba-tiba, Kiyoshi malah mengambil dua buah pedang legenda samurai yang berjuluk Daiso. Dengan masing-masing yang bernama Katana dan Waki Shashi, pedang ini merupakan warisan dari ayah Kiyoshi kepadanya, sebagai bentuk tugas untuk menjaga keluarganya. Kiyoshi yang bermaksud untuk memberikan pedang ini kepada Nick, dengan harapan, Nick bisa meneruskan tugas dirinya selama ini untuk menjaga Miu, sebagai bentuk penghormatan untuk menjaga keluarganya. Dan, Nick pun tak ragu untuk bersedia mengemban tugas ini. Setelah itu, Nick meminta bantuan Kiyoshi untuk membantu dirinya mengumpulkan Pauli, orang yang telah dibunuh Nick saat lalu. Sementara itu, di tempat lain, semakin terkualah siapa pengkhianat Shiro Matsu selama ini. Dengan obrolan Orochi bersama dengan Seisu saat ini, kalah membuat rencana untuk menghancurkan Shiro Matsu, terlihat bahwa Orochi telah sepenuhnya membelot dari Shiro Matsu untuk bergabung dengan Seisu. Dan keesokan harinya, terjadilah serangan terhadap Shiro Matsu, dimana ketika Shiro Matsu berada di sebuah tempat pembuatan jas, bersama dengan Kiyoshi dan juga Nick, bos besar Shiro Matsu hampir saja dibunuh oleh orang yang tidak dikenal saat berada di ruang ganti. Untungnya, Nick mengetahui rencana pembunuhan tersebut dan menggagalkannya. Dan akhirnya, Kiyoshi segera menembak orang itu. Demi menyelamatkan bos besar Shiro Matsu, pergilah mereka dari tempat itu. Saat hendak pergi menggunakan mobil itu, tapi tak diduga, datanglah Kentaro bersama dengan anggota Seisu lainnya mendekati mobil itu. Dan seketika, ditambahlah Kiyoshi hingga tewas oleh mereka berdua dari samping luar mobilnya. Nick dan Shiro Matsu yang disuruh Kiyoshi untuk sembunyi dan menunduk, beruntung mereka berdua bisa selamat dari penyerangan itu. Kembalinya Nick dan Akihirul ke markas Shiro Matsu, membuat sempat terjadi gejolak di ruangan itu, di mana dari keterangan anggota Shiro Matsu yang bernama Ryo ini, Orochi bersama dengan sembilan orang anggota Shiro Matsu lainnya, telah membelot ke Seisu. Ryo yang merasa kalah jumlah anggota bila menyatakan perang dengan Seisu, namun tidak demikian dengan Nick. Dia akan tetap membalaskan kematian Kiyoshi yang baru saja menjadi saudaranya itu, ditambah dengan kekalutan Miu saat mengetahui kakaknya telah terbunuh. Nick semakin terobsesi untuk membalas dendam kematian Kiyoshi. Dan inilah balas dendam klan Shiro Matsu terhadap petinggi klan Seisu. Karena semakin memanasnya situasi akibat pembalasan itu, akhirnya membuat Seisu meminta Shiro Matsu untuk bisa bertemu dengan dirinya di tempat yang netral, dengan perjanjian tanpa membawa senjata apapun untuk meredakan keadaan ini. Dengan menyuruh seorang bocil untuk menyampaikan permintaannya, Aki Hiro pun menyetujui pertemuan ini. Keesokan harinya, bertempat di sebuah dermaga kala itu, klan Shiro Matsu yang datang sesuai dengan perjanjian awal tanpa membawa senjata apapun, namun tidak demikian dengan klan Seisu. Seisu yang membawa anggota lebih banyak saat itu, ditambah lagi dengan kehadiran Orochi bersama dengan para pengkhianat lainnya, Nick bersama dengan anggota Shiro Matsu lainnya tidak bisa berbuat apa-apa saat mengetahui bahwa Orochi menikah ke Aki Hiro di pertemuan itu. Dengan sergapan ancaman pistol hingga intian dari penerba Jitu, membuat Nick dan anggota lainnya tidak dapat menyelamatkan nyawa Aki Hiro. Seisu yang membiarkan anggota Shiro Matsu tetap hidup, dengan harapan mereka bisa menjadi anggota dari Seisu dengan ajakan Orochi, namun tak satupun dari mereka yang mau mengikuti jejak Orochi menjadi pengkhianat Shiro Matsu. Dengan makian sebagai kalimat penutup kepada semua anggota Shiro Matsu tersebut, Orochi memilih pergi meninggalkan tempat itu. Namun seorang anggota Shiro Matsu yang bernama Takeshi ini, berniat mengejar Orochi untuk balas dendam. Tapi naas, sebelum menyampaikan niatnya, dia telah tertembak oleh penembak Jitu yang mengintainya. Pun demikian dengan Nick yang tertembak kakinya oleh penembak Jitu tersebut. Dari kejadian ini, habislah kekuasaan klan Shiro Matsu di Osaka. Semua usaha bisnis hiburan malam dan perjudian yang dimiliki Shiro Matsu, telah dihancurkan oleh Seisu melalui bantuan kepolisian setempat. Kemudian, Miu yang telah mendapatkan penjagaan dari anak buah Orochi, Nick pun berusaha mengajak Miu pergi dan kabur dari rumahnya tersebut. Dengan meminta bantuan dari keenam anggota Shiro Matsu yang tersisa, untuk menjaga Miu, lalu pergilah Nick ke markas dari klan Seisu di Kobe. Dengan membawa katana pemberian dari Kiyoshi saat lalu, Nick ingin menantang Orochi secara langsung untuk melawan dirinya. Namun, karena Orochi menganggap Nick hanyalah orang asing yang tak pantas untuk melawan dirinya, dia pun mengusir Nick untuk pergi dari tempat itu. Namun, kemudian, tanpa banyak bicara, disayatlah leher Orochi hingga tewas seketika, sebagai bentuk pembalasan atas pengkhianatan terhadap keluarga besar klan Shiro Matsu. Seisu yang terkejut dengan apa yang dilihatnya, lalu hanya menyuruh Nick pergi dari tempat itu. Setelah itu, Nick pun kembali ke Osaka untuk menemui Miu bersama ke enam anggota Shiro Matsu yang tersisa. Dengan penuh kelegaan yang Miu rasakan kalah memeluk Nick saat itu, ditambah dengan penghormatan dari ke enam anggota Shiro Matsu di sana, Nick telah membuktikan dirinya sebagai seorang Yakuza sejati, yang telah mempertahankan harga diri dan mertabat dari keluarga besar klan Shiro Matsu hingga akhir. Dan inilah akhir dari film ini. Sekaligus, menjadi akhir dari alur cerita film video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis ya. Kalau kalian suka, silakan di-like dan subscribe ya. Nama saya NK, saya pamit, sampai ketemu di video selanjutnya.